Sebagai upaya pemerintah kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa hasil pembangunan selama tahun 2021 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Tasikmalaya. Hari ini Kamis tanggal 29 September tahun 2022 dilaksanakan peresmian hasil-hasil pembangunan di lingkungan pemerintah kota Tasikmalaya untuk Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Taman Sari tahun anggaran 2021. Kegiatan ini bertempat di Pusat Pengembangan Industri Kerajinan Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Kamis 29 September tahun 2022 dilaksanakan peresmian hasil-hasil pembangunan di lingkungan pemerintah kota Tasikmalaya untuk Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Taman Sari tahun anggaran 2021. Kegiatan ini bertempat di Pusat Pengembangan Industri Kerajinan Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Turut hadir Forkopimda, Kota Tasikmalaya, Sekretaris Daerah, Kota Tasikmalaya, Perwakilan Komisi 1 DPRD, Kota Tasikmalaya, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, Camat beserta unsur muspika dan para lurah di Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Taman Sari, Anggota PKK Kota Tasikmalaya dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Tasikmalaya, Perwakilan Bank Indonesia Kota Tasikmalaya, Perwakilan BUMN dan BUMD di wilayah Kota Tasikmalaya, Para alimu lama dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, visi Kota Tasikmalaya yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani. Selain itu, salah satu misi Kota Tasikmalaya yaitu memanfaatkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sesuai dengan misi yang ketiga ini, pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik. Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan pada sambutannya, pemerintah Kota Tasikmalaya telah meningkatkan infrastruktur pembangunan yang secara umum berjumlah 1.452 kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp296.403.944.956. Ada pun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Ciberem, berjumlah 196 kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp39.621.899.870. Sedangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Taman Sari berjumlah 155 kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp23.956.358.613. Beliau juga menyampaikan harapannya, agar pembangunan di Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Ciberem dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan prasasti, pembangunan gedung promosi dan pemasaran Kecamatan Ciberem, gedung klinik bisnis Kecamatan Ciberem, penambahan ruang puskes masang kali Kecamatan Taman Sari, dan balai penyuluhan keluarga berencana, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari. Selanjutnya, Wali Kota Tasik Malaya mengunjungi pameran produk UMKM dari Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Ciberem yang ada di lokasi kegiatan, syarakat, serta tamu undangan lainnya. Sebagai mana yang kita ketahui bersama, visi Kota Tasik Malaya yang tercantung dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu Kota Tasik Malaya yang religius, maju dan madani. Selain itu, salah satu misi Kota Tasik Malaya yaitu memanfaatkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sesuai dengan misi yang ketiga ini, pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas, dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik. Wali Kota Tasik Malaya menyampaikan pada sambutannya, pemerintah Kota Tasik Malaya telah meningkatkan infrastruktur pembangunan yang secara umum berjumlah 1.452 kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp296.403.944.956. Ada pun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Ciberem berjumlah 196 kegiatan Dengan total anggaran sebesar Rp39.621.899.870 Sedangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Taman Sari berjumlah 155 kegiatan Dengan total anggaran sebesar Rp23.956.358.613 Beliau juga menyampaikan harapannya agar pembangunan di Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Ciberem dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan prasasti pembangunan gedung promosi dan pemasaran Kecamatan Ciberem gedung klinik bisnis Kecamatan Ciberem penambahan ruang puskes masang kali Kecamatan Taman Sari dan balai penyuluhan keluarga berencana Kelurahan Taman Jaya Kecamatan Taman Sari Selanjutnya, Wali Kota Tasik Malaya mengunjungi pameran produk UMKM dari Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Ciberem yang ada di lokasi kegiatan Semua proses pembangunan yang kita laksanakan harus ada partisipasi masyarakat kemudian harus terjalin sinergitas yang masyarakat termasuk harmonisasi dengan DPRD ini kalau semuanya berjalan seperti itu bisa apa? suasana pemerintah bisa berjalan baik lancar termasuk pemerintahan juga bisa berjalan ke kondisi walaupun ada riak-riak dari berbagai elemen sama wajan itu kan bagian dari dinamika pemerintah dinamika politik itu masih ada kalau tidak ada politisasi masyarakat bagaimana kita bisa membangun itu kita butuh politikan masyarakat itu supaya kita bisa memperbaiki semua proses pembangunan yang sekiranya memang itu belum berhasil